Wow ini ditantang banget deh sepertinya Aura Aura lagi tim yang tadi kalah ya atau menang Yang menang Aura Tadi menang ya Aura Dan lagi-lagi berhasil mengambil saja Ini sebuah tantangan ya Ya Terris lah Terris lah sebagai hero fighter yang Baru masuk main Ternyata udah langsung terkenal ya Betul karena terris lah itu buat early game sama sakitnya seperti grok dan juga tamus Kita tahu ya disini revenge right dan juga execution itu sakit banget buat di early game Revenge nya tuh bikin slow musuh sedangkan execution nya tiga kali hit Pang 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 Itu slownya tuh kayak agak narik kan Yang narik ulti sih Penalty zone Itu yang paling seren sih keren gitu Terus ketarik gitu Kayak tananya pecah gitu Di daerah situ doang Alright Ya Wow Guinever Apakah kita ada disini Oh gak gitu Klasik combo sih Kombo Guinever mungkin gue Untuk meta sekarang mungkin Jadi hero roamer juga bisa Tapi kita mau lihat Bagaimana tim pro Di scan baru ini ya Di patch baru ini Mereka langsung Langsung Seperti yang saya bilang Baca Dan digi Aduh Kok Gimana gitu ya Kalau dia itu kayak wajib band Wajib pick gitu loh Betul Kalau ada Kloet nganggur Kenapa enggak gitu Bagi dua tim Cuman kayaknya dari tim Aura smart ya Dia kayak gak terburu-buru Kloet Gitu Malu-malu Soalnya gue dua tim Silahkan Kloet ya Oh ya Mau mas Silahkan mas dulu Dan lolita di band Oleh tim Aura Karena apa Lolita di band Mungkin bisa mengganggu Kloet ya Bisa Ganggu Kloet Kombinasi dari Terisla Dan lolita itu berbahaya banget Terisla buka final t-zone Disusul dengan ulti Dari seorang lolita Itu udah pasti Gak gerak gitu Kena stunnya Udah pasti kena Kecuali ada yang nge-cancel Wow Langsung saja Seperti biasa Ada Kloet Ada Hayabusa Udah kayak musuh bebuyutan Ini berdua ya Mentang-mentang Kloetnya Blink Bisa di follow out Tapi Sepertinya Akan Saya pikir ya Bakal ada yang namanya Granger disini Kemungkinan besar Tim Victim bakal nge-pick Granger juga Bisa jadi Karena Granger itu juga Bisa dibilang kedua strong ya Kedua ketiga ya Kedua tau Pokoknya tier atas Ya teman-teman Betul Dan seperti ya Tamus dan Lunox Dipik oleh tim Aura Tamus Lunox Wow Dan apakah Granger Menjadi Rainbow Pick Victim Rainbow Apakah dipik oleh tim Victim Sebagai hero terakhir ya Tiba out of the box of nowhere Random Surprise Pocket struts Kita masih belum tau ya Apakah dia akan mempick carry Atau Granger Sepertinya bakal marksman sih Kemungkinan besar ya Karena kita tau ya disitu Hayabusa, Therysla, dan Winifor sebenernya sih Sudah salah satu hero yang bisa dibilang core semua Dan picknya Wah ternyata tank Seorang tank ya So no mm ya Tuh Dengan begini kita Tahu bahwa Tanknya ada dua Ditambah dengan satu assassin Satu factor match Dan satu factor physical Wow dan saya baru agak rilas ya Sadar Jadi mereka tuh pick Nggak langsung ikut roll ya Misalnya si Rainbow emang mid gitu ya Emang gitu Emang gitu Jadi saya baru sadar Jadi mereka tinggal swap-swapan Swap-swapan ternyata Baru realize Ya betul sekali Itulah mengapa Mobile Legends kan kita tau Ada berapa Kalau misalkan di public kan kita Nggak percaya sama orang Kalau bisa udah setima Kalau misalnya dia ada hero ini Hero itu Lu pick duluan aja gitu Ntar tuker sama gue Jadi maksudnya Swap ini adalah Walaupun akun gue Nggak ada Grok misalnya Nggak mesti ada Harus ada juga Dua-duanya Jadi yang nggak ada Grok bisa beli dimana Kevin Langsung saja top up Diamonds untuk membeli hero tersebut Di ml.univin.com Oke Kevin Major Champions Disponsor oleh Univin Voucher Game Online Di organisasi By Univin Esports Dan disupport oleh Moonton Bersama dengan E-Project Esports for Everyone Mungkin bagi ada yang belum tahu E-Project itu apa Pergi ke websitenya Males dirasanya Ya betul sekali Langsung ke game Lebih tepatnya Kita tahulah E-Sports for Everyone Atau E-Project Tinggal google aja E-Project Oke langsung Needle lag Kita lihat disitu Langsung saja Hayabusa bersama dengan Sanji Untuk mengambil buff Sedangkan Nancy Bersama dengan Kufra ya Di atas sendiri Yam Sui bertemu dengan Sinting Yaitu pertarungan Antara Dua Fighter Yang hot Yaitu Yam Sui Dan juga Terisla Dalam artian itu Maksudnya Hot ini itu Populer Saya kirain orangnya Hot tadi Tentan Gua user fighter juga loh Walau begitu Gua nyatanya hero-hero Emang kalau Tamus tuh hot Karena kenapa dia Keluarin Api Sayang sekali Disitu Blink Inilah Kenapa Cloud Dibilang M-M Terkuat Bisa blink Nggak perlu ada flicker Tinggal skill tambahannya Bisa memakai Aegis Atau nggak juga purify Dan juga mungkin execute Disini Di bawah ya Posisi Seorang Hayabusa Agak sedikit berbahaya Dan disitu Sudah ada Darkness Yang men-setup Untuk ganking Sanji pun harus bertahan Disitu Sedangkan on my way Bersama dalam Guinevere Bermain dengan Sangat nyaman Di middle lane Masih Belum terlalu agresif Betul dan Buff Bawah atau gold buff Dari Bottom lane Berhasil diambil oleh Aura Aura Wow Ya Sugar Wow Semua ke bawah Berempat Sampai terjadi Gua pun terbunuh Disitu Itu surprise ya Sampai saya aja Seorang caster Nggak sadar Betul Itulah kenapa Kita harus berhati-hati Ya Apa itu Dikejar Ternyata Dan Kufra Tapi Guinevere Requiem dikeluarkan Berhasil men-recliver Follow up yang sangat Bagus di Kufra Tetapi disitu Rainbow Berhasil men-secure kill tersebut Balas dendam Terbalas Dan Wow Thelmus Berhasil men-reclin on my way Tapi disitu Hanya memancing Dan Kaja berhasil Membunuh seorang Kufra Tapi masih ada Nancy Masih mau Ternyata Sugar menggunakan Well then Sakit sekali Langsung saja Yamsoe bersama dengan Guinevere meng-combo Wombo dan Rainbow Berhasil mendapatkan Satu kill lagi My god Sangat berantakan War-nya Betul Maksudnya itu lebih chaos Bukan berantakan Chaos Chaos Lebih enak tuh ya Kalau berantakan Kesannya itu nggak rapi Kedua tim rapi Betul-betul Bukhra dan juga Gwinevere Dan menjadi Akhir dari Lunox Oh Lunox Sorry Instant kill ya Yap Tak gerak sama sekali Itu sebabnya mungkin Purify menjadi salah satu Talent yang berguna juga Betul-betul Dan kita lihat disini Contest Digi sudah melempar bom Kajah Mencoba untuk Wips Oh ternyata Sayang sekali Bomnya nyasar Karena klip hutan Satu lagi Sedangkan Terisla Bersama dengan Tamus Di atas Saling kontest Dan ternyata Di bottom lane Digi terbunuh Oleh seorang Grok Langsung saja Blazing Great Dikuarkan Mencoba untuk Barrier Tapi sayang sekali Berhasil kabur Rainbow Masih mau Sepertinya Oh Ternyata telat Sedetik saja Ini ya Claude ya Aduh Betul Di atas sendiri pun Kufra berhasil menukankah aja Langsung saja dive Masih pancing memancing Inilah mengapa Setup itu penting Setup Terutama nanti Kalau misalkan Kombo dari Terisla Penalty Zone yang kena Winnever langsung Menggunakan Tamu Dan Requiem Itu sakit banget Requiemnya Pas waktu airborne Udah sakit Area lagi Betul sekali Kombo Wombo Wombo Aura Clover Sepertinya harus Membutuhkan Purify ya Dan kita disini Bener-bener dilock deh Yap Tiga pemain dari tim Aura Mencambung untuk Ganking musuh di atas Tapi sayang sekali Gak ada siapapun Yap Tiga orang di atas Kufra ada di mid Bersembunyi Ya Di balik semak-semak Oh ternyata Pria ketahuan Sedangkan di bawah Pressure non-stop ya Dari seorang grog Kepada si Claude Yap Bersama dengan Hayabusa Daktor Daktor Sekali lagi Berhasil mengalir Sayang sekali Dan juga ulti Dari Finn On my way Brady Posibaya Ditarik Divan Jasmine Dan terbunuh Oleh 5 pemain Aura Itu agak terburu-buru ya Karena 5 tim Sebenarnya udah pada ready Disitu Iya Itu setup yang sangat bagus Dan Oh my god Wombo Berhasil Mengenai Finn Dan juga Oh Sugar dan Finn pun Harus terbunuh Oleh Sanji Dari seorang rainbow Sedangkan di atas Clover berhasil Membunuh seorang Nancy Atau Guinevere Wow Itu tadi agak Surprise attack ya Dari seorang rainbow Dan Sanji Bambu-bambu Ilang Betul Combo charge Dan juga Shadow kill Dari Nabusa Dan Brock Clover disitu Sanji langsung Mentank semua damage Kita lihat disitu Clover Chaosnya sakit banget Betul Terbakar-bakar Itu batunya Batu dibakar Jadi apa Kevin Saya kurang tahu Batu terbakar Iya 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 Dan Turtle Kedua Ketiga ya Gua rasa batu barah Yaudah lah Ketiga Kamu mikirin keras banget Mikirin keras Gua batu yang bisa bakar Oh batu Dan Wow Kombo-nya terkena Sanji Ditembak Chaos oleh Lunax Dan Terisla Membuka ulti Double swing Tapi masih ada ulti Dari seorang Finn Disitu langsung Defend judgment Mau naik seorang Terisla Tidak ada follow up Dan sepertinya Dua pemain Dari tim victim pun Harus terjatuh Dan terbunuh Ada misplay Dari Betul Dan kita disini Sugar Bersama dengan Para pemain tim Aura lainnya Kufra menculi Pihiran bandage Dan juga Oh ternyata ketahuan Oleh seorang Digi Ternyata total berhasil Didapkan oleh tim Aura Aman Tatlnya aman Oh bom Sayang sekali Hampir saja Menakutkan banget Bomnya itu Jelanya Digi Tapi memainkan role Besar banget ya Ultinya itu penting banget Bener-bener Nge-counter si Kufra dan Kajak Kajak kelepas gak sih Kalau misalnya lagi narik Di alti sama Digi Oh di atas tamus Dan Oh my god Dan itu Guinevere berhasil Membunuh orang tamus Sedangkan di middle On my way Mencoba untuk pelakon counter Bersama dengan Sanji Si Inting dan juga Nancy Mencoba untuk memasuki Area pertempuran di middle land Masih dikejar-kejar Darkness Langsung dash Pulang ke tower Atau turret Betul sekali Inilah mengapa Ternyata Kayak busa tadi Tim Victing Masih kayak rating-rating Betul Tapi ratingnya berhasil Berhasil Lihat levelnya bro Yoi Level 10 sendiri Dengan kill 3 Dimana nantinya Dengan efek Dari talent Assassinnya Bro Jadi emang Udah wajib Buat seorang Hayabusa Dengan emblem itu Untuk solo Dan di atas pun Para pemain dari tim Victim Merakulkan pressure Sedangkan Hayabusa Di bawah dikejar-kejar Dan turut Kedua dari top land Berhasil diambil Oleh tim Victim Betul sekali So far Perbedaan goal Sudah mencapai 2000 baru ya Belum jauh-jauh banget Masih seri nih Masih imbang ya Juga item Yang udah lumayan jadi tuh Si Hayabusa malah Kevin Dengan gold 5000 Sementara di tim aura Siapa itu Dipegang oleh tamus Dan lunox Dan lunox Berarti berhasil nih Pressure ke cloudnya Betul sekali Belum jadi cloudnya Dan disitu cloud juga Baru jadi demon hunter Sepertinya akan Mendapatkan golden stuff ya Dikit lagi ya Dan di middle land Inisiasi langsung Tapi kita lihat disini Victim Ren Berhasil kabur Seperti yang Miss Com Miss Com Victim Sanji Di time reverse Dan cara-cara pun Gak bisa ngapain Langsung pulang Sayang sekali ya Inilah mengapa Peran seorang Digi Dengan time journey Akan meng-cancel Stun-stun Dari Gwinevere Dan juga Kufra Serta Terisla Kunci kemenangan Allah Oh Digi Langsung di dalam tanknya Ternyata disitu Kena time reverse Tapi ada Hayabusa Shadow kill dikeluarkan Ternyata belum ada Dicicil Oh ternyata shadow kill Apakah membunuh Clover Satu heal mati Penalty Iza berhasil dikeluarkan Dan membunuh Darkness Endo Wow Ternyata Hanya untuk menakut-nakuti Wow Itu kalau misalnya Digi Yang masih posisi itu Bahaya banget Hayabusa Modal Endless Battle Dan juga Blood Axe Itu berbahaya banget Sakit banget Yamsui pun dibawa Mencoba untuk melakukan solo push Kita sugar Diharas oleh Sanji Disitu Hampir saja terbunuh Gila ini Bener-bener Groknya tuh nempelin si Cloud Terus Oh ayabusa Ayabusa shadow kill Berhasil membunuh Seorang Digi Solo kill Men Di turret kedua Betul Yamsui Masih kalah Tapi masih ada Cover di Darkness Mencoba itu kabur Tapi ada on my way Disitu Siap untuk melakukan Tyrion Bandage Gila ini Hayabusanya jadi banget Cuy Yuk Victim ya Victim Hayabusa Victim Rainbow Victim Rainbow Modal Endless Battle Dan juga Blood Axe Dan juga level tinggi 13 Itu berbahaya banget Shadow kill Seandainya Dari 4-4 nya Udah maju Di counter Digi Hayabusa Tinggal masuk Di belakang Habis itu ya Betul Jadi Sugar pun disini Juga kurang Berbuat banyak ya Ditempelin sama Grok Terus dari tadi Tapi kita lihat disini Mental tentunya Digo di uji ya Betul Kita lihat di Oh oh persiapan Ternyata jadi set up Berkontor Bouncing ball Berhasil mengenai Darkness Finn Bersama Clover Disini pun Masih set up Yamsui Tapi saya selain landball Time jurnya digunakan Kajah Tidak menarik siapapun Penalti juga Sepertinya belum dikeluarkan Oleh Terislaw Oh kena time Kajah mencoba ditabur Clover langsung oleh Pemain dari tim Victim Berhasil mendapatkan Empat hero Hanya bisa digi Saja disitu Gila Bener-bener Gak dikasih peluang Tim Aura ya Ya Sepertinya tim Aura Akan dipaksa Untuk bermain ke game ketiga Tapi kita lihat dulu Ini apakah akan Menjadi akhir Di tim Aura Cara kita tahu Victim Masih ngelakon pressure Dan ternyata Load berhasil Dengan mudah Diambil tim Victim Dan kalau gak salah Grok sama Hayabusa Bukan di land bawah Ngelawan Glowde kan Jadi emang bener-bener Di counter abis-abisanya Grok itu emang bener-bener Buat early strut Bagus Kalau misalnya berhasil Berhasil ngancurin core musuh Lebih tepatnya Pemain yang menggunakan Hero-hero penting Dia akan Ketinggalan item Dia juga XP Yang sehipun disini Harus berubah Menjadi seorang core Posisi kedua Gue rasa Karena dia barusan Tadi bikin demon hunter sword Itu meratakan Atau memberikan damage Banyak kesanji Dan juga on my way Men ini Ternyata bisa Comeback tim Victim Dari tim Victim Belum gak ada yang bikin item Roamer awas sekali Sedangkan dari tim Aura Dia mengandalkan Item Roamer dari gigi Dan gigi sebenernya Membutuhkan beberapa gold lagi Untuk menjadikan satu item Roamer Bisa jadi Melakukan invis Atau juga ya Buff Tapi disinilah High ground Dimana penentu Segala Epic-epic Comeback-comeback May Ya kita lihat Lord Sebentar lagi akan masuk Di top turut Ya Apakah tim Aura bisa Bertahan Victim Sudah melakukan set up Ya Cloudnya agak ke depan ya Enggak terlalu bahaya ya Jadi dia yang frontliner Mau gak mau Tiran bandet Sekolah Terkena 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 Tapi terpancing Flaker yang sangat bagus Cari gunakan Tapi disitu masih ada time juri Rainbow Dia akan menggunakan Sedokil Tiga orang Tidak juga Tiamsui Disini bercoba bertahan Sugar pun terbunuh Dan double kill Dapatkan oleh Rainbow Tapi disitu Nancy masih bersama dengan Empat pemain dari Team Victim Masih selamat Mencoba untuk zoning out Seorang Finn Dan game kedua Berhasil dimenangkan Oleh Team Victim Alright Saya agak mulai membaca tadi Cara mereka warren Betul Satu-satu Dan satu Ternyata Victim Memperbaiki Nama Memperbaiki kesalahan mereka Di game pertama Di game pertama Tadi Last War kelihatannya Jadi si Kufra tuh Cuman kayak Pura-pura inisiat Sebenernya Itu bait sih Buat war gitu Tiba-tiba Tidak ada silah All of nowhere Bang Penalty zone-nya berhasil Tiga-tiga orang ya Tiga Tiga orang Langsung dikombo Time journey-nya sudah dipancing Oleh seorang Kufra Dan langsung Dikombo sama apa Tadi lupa Dengan ada thumb Dari Greenyver Dan juga Puffer Dan Hayabusa Shadowkill Instant wipe Tuh Lihat Hayabusa goldnya 10446 Waduh Bermodalkan dengan Endless Battle Item Jungle Dan juga BOD Setelah seperti ini Mau Blade of Seven Cuma gak keburu Berarti obvious ya Kalau mau ambil Cloudnya ambil Hayabusa gitu Batu sekali Ya So Ternyata Victim Mengembalikan Tadak Dan memaksa Tim Aura Untuk bermain Sekali lagi Tiga Yes Betul Wow Emang itu kombinasi Dari itu musuh buyut sih Karena Antara Hayabusa dan juga Cloud Padahal itu ninja sama mm Eh ninja Asasi sama mm Tapi yang penentu kemenan sih Dari seorang tim victim Karena dengan adanya gerok tersebut Untuk melakukan inisiasi Bersama dengan Kufra Disusul dengan follow up Penalti zone nya Terizla Dan juga thumb Dari seorang Gwinifor itu udah kombo-wombo Cuma butuh satu sih Gimana timing seorang digi Penting banget Disitu Terima kasih